Terima kasih telah menonton. Kaisar Api Penulis, Lemon Kiyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Guru tahu kekuatan ini. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk berbisik ketika mendengar ini. Bagaimanapun, Master Soul Eater berbeda dari pembangkit tenaga listrik lainnya. Ketika dia masih muda, dia berjalan di antara tujuh alam dan pergi ke tempat yang tak terhitung jumlahnya. Jadi dia tahu ini. Kekuatan semacam ini juga masuk akal. Ini semacam persahabatan. Ketika saya masih muda, saya cukup beruntung untuk pergi ke benua Yin Hun Tianbei. Saat itu, saya juga memiliki kekuatan yang disebut Yuan Zhong. Tetapi Yuan Zhong itu cukup aneh. Mereka terutama berlatih bukan ki pertempuran, tetapi formasi kekuatan. Saat itu, Yuan Zhong dipimpin oleh seorang Master Formasi Pertempuran yang sangat tirani. Jadi posisi sekte mereka di Beizu tidak berbeda dengan posisi Forage Swat Thunder Valley di Dongsu. Itu saja, Soul Eater berkata sambil tersenyum. Formasi, formasi pertempuran. Setelah Xiao Yan mendengar penjelasan Soul Eater, hatinya tiba-tiba menghangat. Jelas, dia juga seorang Master Formasi Pertempuran, tetapi dia telah berkultivasi secara acak. Jika seseorang mengajarinya sistem yang sebenarnya, saya khawatir pencapaian saya dalam formasi itu akan lebih baik lagi. Dan mampu membuat penguasa pemakan jiwa menyebutnya sebagai ahli formasi pertempuran yang kejam, saya khawatir kekuatan aslinya tidak boleh diremehkan. Tidak heran gadis kecil itu memiliki energi yang bahkan tidak dapat saya lihat. Saya khawatir itu adalah energi khusus dari formasi itu. Prasasti inti energi dan kekuatan. Xiao Yan berkata dengan sedikit panas di hatinya. Hanya dengan cara ini dia dapat menjelaskan kekuatan aneh di tubuhnya. Hei, itu bukan urusanku. Karena mereka tidak mengatakan apa-apa, maka tentu saja aku harus mematuhi peraturan di sini. Jika kamu ingin tahu tentang dirimu, terserah padamu. Melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, penguasa pemakan jiwa menyeringai dan turun dengan tenang. Jelas, penguasa pemakan jiwa tahu banyak, tetapi dia tidak akan memberi tahu Xiao Yan dengan mudah. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata tanpa daya kepada pemakan jiwa. Sepertinya perbandingan keempat benua kali ini menjadi lebih menarik. Xiao Yan tertawa sambil memanaskan api. Sekarang tubuh Xiao Yan, keberadaan Dou Qi Dou Core dan Dou Soul, ditambah dengan banyak Dou Skill seperti Soul Energy. Sulit untuk menemukan lawan di level yang sama, dan bahkan setelah menggunakan semua cara, bukan tidak mungkin untuk bertarung di luar peringkat. Namun meskipun begitu, saat ini, energi Xiao Yan, yaitu, kultivasi Dou Formation Master, lambat. Jangan melihat kemampuan Xiao Yan untuk menggunakan 33.000 Core Inscription untuk memadatkan formasi, tetapi hanya Xiao Yan sendiri yang jelas bahwa Grand Core Inscription di tangannya tidak sepenuhnya menguap, dan tampaknya telah kehilangan sebagian besar energinya. Ingin belajar lebih lanjut melawan Sang Guru. Kekuatan formasi yang ditunjukkan oleh Master Formasi Dou dapat memberikan efek yang tidak terduga dalam pertempuran solo atau tim. Yang membuat Master Formasi Dou terkenal di dunia adalah kemampuannya untuk melawan 100, 1000, dan 10.000 kekuatan. Divisi Formasi Pertempuran yang tirani adalah mesin pembantai yang dapat dengan mudah membantai jutaan pasukan, membuat orang takut. Sepertinya wanita Koma dan Yuan Yan ini memiliki status tinggi di Sekte Yuan. Besok malam, kita akan melihat apakah kita dapat melumpuhkan mereka setelah kita menyingkirkan racunnya. Xiao Yan tidak dapat menahan tawa. Malam itu sunyi, dan keesokan harinya, ketika matahari menghilang, pagi pun dimulai. Tabrakan, Yuan Xiao dan Duan Tianhong. Sebagai pemimpin dari dua kekuatan yang kuat, meskipun mereka tidak dapat mengambil tindakan, mereka selalu memperhatikan krisis di sekitar mereka, untuk melindungi keselamatan semua orang. Saudara Du, apa yang terjadi? Di balik pohon, tubuh Duo Tianhong berdiri di dahan pohon. Pada saat ini, dia sedang melihat kekejauhan, tetapi wajahnya muram. Lihat di sana, berkabut. Duan Tianhong menunjuk ke tengah hutan, seribu meter jauhnya, dan berkata perlahan. Berkabut. Melihat ini, Yuan Xiao juga mengikuti arahan Du Tianhong. Kabut ini agak aneh, tidak seperti kabut biasa. Mengapa kita tidak beristirahat di sini selama sehari sebelum berangkat? Duo Tianhong bertanya. Karena kabut itu dipenuhi dengan bau yang berbahaya, bau ini tidak layak untuk disebutkan kepadaku, tetapi tidak layak untuk disebutkan kepada para pesaing di bawah. Tetapi itu seperti kekuatan penghancur. Itu sangat bagus. Yuan Xiao menganggup dengan gembira setelah mendengar kewaspadaan Duan Tianhong, karena kabut itu juga memberinya rasa krisis. Yuan Xiao dapat merasakan bahwa meskipun kekuatan Du Tianhong mirip dengannya, ada energi yang sangat mengerikan yang meresap dari tubuhnya, yang mengejutkan Yuan Xiao. Benar, Saudara Yuan, melihat jejakmu, sungguh mengesankan bahwa kau memasuki pegunungan Tianming mendahului kami. Menurut spekulasi waktu, aku khawatir kau telah memasuki bagian tengah pegunungan. Bagaimana kau bisa kembali ke pinggiran luar? Duan Tianhong bertanya ragu-ragu. Itu benar, muridku jatuh koma setelah secara tidak sengaja menelan rumput liar beracun di pegunungan, dan bahaya di pegunungan, jadi aku bola balik ke pinggiran. Untuk menyembuhkan murid yang diracuni, aku kebetulan bertemu dengan Saudara Du, jadi aku pergi bersama Saudara Du dan kau, itu bisa dianggap sebagai saling peduli. Yuan Xiao berkata dengan tulus. Begitukah? Duan Tianhong berkata sambil tersenyum lambat ketika mendengar kata-kata itu. Karena tidak apa-apa, maka aku akan pergi ke kam untuk mengurus anak-anak kecil itu. Jika kabut menghilang, aku akan melihat bangsa Saudara Forging. Yuan Xiao berkata sambil mengurus, mengepalkan tangannya, dan pergi dari sana setelah selesai berbicara. Kabut ini sepertinya dipancarkan oleh sejenis binatang buas jiwa. Dan sekte Yuan ini, sepertinya adalah sekte penguasa Beizu, tetapi sekarang terlihat seperti ini, apakah sedang menurun, atau sekte dengan nama yang sama. Selain itu, alasan keracunan karena memakan rumput beracun secara tidak sengaja terlalu tidak masuk akal. Sepertinya mereka dalam bahaya. Xiao Yan, yang bisa kulakukan sebagai pemimpin adalah membuatmu menghindari jalan memutar, tetapi apakah kau bisa menghentikan permainan, aku khawatir itu tergantung padamu. Begitu dia selesai berbicara, Du Tianhong juga perlahan menghilang. Libur sehari. Duan Tianhong baru saja menyampaikan kata-kata ini di kam, jadi dia kembali ke tenda untuk berkultivasi sendiri, dan tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Pada saat ini, Xiao Yan berkata, ayah berkata sepertinya ada kabut aneh yang muncul, yang tidak hanya menghalangi penglihatan dan persepsi kita, tetapi juga cukup berbahaya, jadi itulah sebabnya. Duo Kifei tertawa, benar-benar tidak mudah untuk memasuki Villa Tianming. Mata indah Liu Qing sedikit bersinar dan berkata dengan tidak puas. Tidak sedikit pemain kuat dalam kompetisi empat benua kali ini, dan pemilik lembah hanya dapat melindungi keselamatan kita, dan tidak dapat mengambil tindakan sampai diperlukan, jadi kali ini, kita harus bergantung pada kita. Kata Yun Qi lembut, lupakan saja, mari kita semua kembali beristirahat. Jika ada masalah gelombang aku akan memberi tahu semua orang. Kata Xiao Yan perlahan, dan semua orang mendengar kata-kata itu dan kembali ke tenda mereka untuk memulihkan diri. Ini benar-benar kabut yang aneh. Xiao Yan bangkit dan meninggalkan tenda dan melihat sekeliling, tetapi dia menciptakan kabut putih yang dengan mudah menutupi sebagian besar pegunungan, bahkan kabut putih. Rasa tertekan yang kuat membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman. Berhati-hatilah, kabut ini mungkin berasal dari sejenis binatang buas. Penguasa pemakan jiwa memberi instruksi. En, Xiao Yan mengangguk perlahan, tetapi dia tidak terburu-buru. Karena aku tidak bisa pergi hari ini, aku mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat ketika aku melihat wanita yang diracuni di Yuan Zhong di malam hari. Semua orang di kedua kubu tahu bahwa munculnya kabut aneh itu menghalangi mereka untuk bergerak maju, jadi mereka kembali ke tenda masing-masing dan memejamkan mata untuk beristirahat. Waktu berlalu cepat, dan dalam sekejap matahari sudah malam. Ayo, kalian bisa kembali dan beristirahat. Di samping api unggun, Xiao Yan kebetulan berdiri sendirian, memikirkan mengapa Yuan Yan tidak datang dan tiba-tiba terdengar suara lembut. Xiao Yan berbalik, tetapi melihat sosok yang tampan. Saat ini, Duki Fei mengenakan gaun ketat yang sangat cocok dengan sosoknya. Gaun itu jelas diubah untuk mengelabui pertempuran. Aku, Xiao Yan ingin menolak, tetapi melihat wajah Duki Fei yang bertekad, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan bangkit dan menuju ke tenda. Orang ini, Duan Ki Fei tersenyum perlahan setelah melihat sosok Xiao Yan yang menghilang dan kemudian berjaga di samping api unggun. Belum datang, tenda tempat Xiao Yan beristirahat berada di ujung perkemahan, jadi butuh beberapa menit untuk berjalan, jadi Xiao Yan berjalan pelan di jalan dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Kau tak bisa berbohong padaku, tapi luka di tubuh wanita itu juga sangat serius. Xiao Yan bergumam sambil berjalan. Weng berdengung. Dalam sekejap, gelombang ombak aneh perlahan memenuhi kaki Xiao Yan. Itu benar-benar kekuatan formasi. Xiao Yan terkejut pada awalnya, lalu tertawa. Puff! Dengan suara, tubuh mungil Yuan Yan tiba-tiba muncul dari tanah. Kakak, apa kau tidak membuatmu takut? Yuan Yan baru saja muncul dan tiba-tiba berbisik. Yuan Yan muncul langsung dari tanah dan jika dia orang biasa, dia mungkin terkejut, tetapi Xiao Yan menjelaskan dengan jelas bahwa prasasti inti itu disuntikan ke dalam tanah oleh Yuan Yan, jadi wajar saja jika adegan ini muncul. Tidak apa-apa, mari kita pimpin jalan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, lalu tersenyum. N, Yuan Yan mengangguk senang setelah mendengar ini. Brak! Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan keduanya bergegas masuk ke dalam tanah dan kemudian sebuah lorong muncul. Sabu-sabu! Setelah beberapa nafas, kedua tubuh itu bersinar terang dan kembali ke tenda. Di sini, agak menarik, Xiao Yan segera melihat sekeliling dan berkata ketika dia datang ke tenda ini. Tenda itu berbentuk persegi, berukuran sekitar 10 meter. Di dalam tenda, ada meja kayu dan tempat tidur yang cukup sederhana, tetapi prasasti inti yang brutal ada di seluruh tenda yang jelas menghalangi dunia luar. Dan terbuka, tempat ini sudah dikelilingi oleh formasiku dan orang lain tidak akan datang untuk mengganggu kita. Mulut kecil Yuan Yan menggeliat, cukup puas. Ah! Omong-omong, kakak, datanglah dan lihat adikku. Dalam sekejap, Yuan Yan bergegas ke tempat tidur dan berkata dengan cemas. Aku akan memeriksanya. Xiao Yan juga berjalan perlahan. Saat berjalan melewatinya, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa terkejutnya, dan yang terpantul di pupil mata Xiao Yan adalah sosok yang lembut, dengan perawakan pendek dan bau yang lesu, matanya yang indah terkunci, alisnya hitam, dan semua orang berbaring dengan damai. Di tempat tidur, tubuh yang lembut itu seperti putri tidur. Apa yang terjadi padanya? Katakan yang sebenarnya, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa terkejutnya setelah memeriksanya. Menurut penyelidikan Xiao Yan, wanita itu jelas terluka parah, dan kemudian diserang oleh racun, jadi dia jatuh koma. Kakak, kakak perempuan, Yuan Yan tidak bisa menahan rasa terkejutnya ketika dia melihat keseriusan Xiao Yan yang tiba-tiba. Tetua Yuan Xiao tidak akan membiarkanku mengatakan. Yuan Yan berbicara perlahan, dengan sedikit rasa takut dalam suaranya. Adik perempuan, luka adikmu sangat istimewa. Aku khawatir itu akan membutuhkan api dan beberapa tindakan khusus untuk menghilangkannya. Dan dengan kekuatanmu, kau seharusnya menciptakan atribut api yang kuat padaku. Di antara semua orang di sini, aku khawatir hanya aku yang memiliki cara untuk menyelamatkannya. Namun, penyakit itu perlu diobati dengan obat yang tepat, jadi jika kakak Yuan Yan tidak mengatakan alasannya, kalau-kalau ada tiga panjang dan dua pendek. Xiao Yan tampak ragu-ragu. Hatinya masih sangat belum dewasa. Aku, aku sudah mengatakannya, tetapi kau tidak boleh memberitahu orang lain. Yuan Yan berbisik setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang begitu serius. Kita baru saja memasuki pegunungan Tianming. Setelah beberapa hari terburu-buru, kita telah mencapai tengah gunung, tetapi ketika kakakku pergi mengambil air sendirian, anak buah dan kuda kita menerobos masuk ke wilayah binatang roh dan diserang oleh binatang roh. Pada akhirnya, kakakku membawa pergi binatang roh itu sendirian. Pada saat kami menemukan kakakku, dia sudah koma karena racun. Tetapi ketika adikku koma, dia memiliki sebuah gulungan di tangannya. Menurut tetua Yuan Xiao, itu tampaknya adalah peta harta karun, tetapi sekarang ada di tangan tetua Yuan Xiao. Yuan Yan berkata perlahan, peta harta karun tersembunyi. Xiao Yan terkejut ketika mendengarnya. Saat ini, kekuatannya telah mencapai dosian bintang dua yang sempurna. Jika dia menemukan beberapa peluang, maka dia akan dapat sepenuhnya maju ke dosian bintang tiga dalam kompetisi empat benua. Pada saat itu, dia akan sangat yakin tentang peluang memenangkan kompetisi. Aku bisa menyelamatkan adikmu, tetapi kamu harus menunjukkan kepadaku di mana itu, bagaimana dengan tawaran yang bagus. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Tetapi, Yuan Yan tampaknya ragu-ragu untuk berbicara, karena suatu alasan, dia selalu merasa ditipu oleh Xiao Yan. Aku bisa mencuri gulungan itu, tetapi kau harus membawaku ke sana bersamamu. Tangan mungil Yuan Yan Fan yang imut mengepal perlahan dan berkata setelah beberapa saat. Ini, Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Jangan khawatir, aku tidak akan menggendongmu di punggungmu, dan aku juga ingin melihat peta harta karun yang ditutupi oleh adikku. Yuan Yan tersenyum. Itu kesepakatan. Setelah berjuang, Xiao Yan setuju. Bagaimanapun, gadis ini baru berusia sepuluh tahun, jadi dia tidak takut untuk menundanya. Aku akan mengambil gulungan itu terlebih dahulu. Kau bisa menyelamatkan adikku. Setelah Yuan Yan selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menghilang, jadi Xiao Yan dan wanita yang tidak sadarkan diri itu tertinggal. Kau beruntung, racun yang begitu kuat harus perlahan-lahan dihilangkan dengan kombinasi sifat api yang kuat dan kekuatan obat. Meskipun pasukanmu telah melakukan perawatan racun untukmu, tetapi itu tidak cukup lengkap. Jika kau ingin mengeluarkannya sepenuhnya, aku masih harus melakukannya. Xiao Yan menatap wanita yang tidak sadarkan diri di depannya dan bergumam. Sial, aku benar-benar tidak bisa mengandung anak itu dan tidak bisa menyingkirkan serigala itu. Aku harap peta harta karun yang tersembunyi itu tidak akan mengecewakanku. Tidak lama kemudian gelombang aku dengan enggan mengeluarkan banyak pil obat tingkat tinggi dari cincin penerimaanku, lalu ke dalam api. Wang berdengung. Api yang brutal itu tiba-tiba meletus dengan suhu yang sangat panas, ditambah dengan netralisasi banyak pil obat oleh Xiao Yan. Api itu berubah menjadi cairan berwarna-warni, dan perlahan bergerak menuju tubuh wanita yang tidak sadarkan diri itu. Tabrakan, apa, ketika Xiao Yan memaksa cairan penawar racun ini ke dalam tubuh wanita yang tidak sadarkan diri itu, ada gelombang tirani di tubuh wanita itu, seperti secara aktif melindungi tuannya, yang cukup mengejutkan Xiao Yan. Prasasti inti itu lebih tirani daripada prasasti inti milikku. Gulu menelan ludah, lalu Xiao Yan menatap wanita di depannya dengan sedikit terkejut. Tampaknya wanita yang tidak sadarkan diri ini adalah yang paling menakutkan di antara para murid Yuan Zhong. Dalam sekejap, saat penawar racun murni Xiao Yan dituangkan ke dalam tubuh Qian Ying, noda hitam di mata indahnya juga perlahan surut. Wang berdengung. Setelah beberapa saat, tubuh mungil Yuan Yan kembali ke tenda, tetapi saat ini, di atas tangan merah muda dan lembut si kecil ini, sebuah gulungan kulit domba yang dilindungi oleh kekuatan khusus perlahan-lahan muncul, jelas bahwa si kecil ini gila, dan benar-benar mengeluarkan gulungan peta harta karun. Lupakan saja, racun itu akan dikeluarkan secara bertahap dengan napasnya, dan dia akan bangun besok. Itu sederhana, tetapi ketika Xiao Yan menggunakan api untuk memaksa penawarnya ke dalam tubuhnya, dia bertemu dengan perlawanan yang hebat. Meskipun itu ditekan oleh Xiao Yan pada akhirnya, itu membutuhkan banyak energi. Selain itu, Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa wanita yang tidak sadar ini mungkin juga seorang ahli formasi pertempuran yang sangat tirani. Terima kasih. Melihat tanda-tanda hitam di alis saudara perempuannya memudar, Yuan Yan segera berkata dengan mata berair. Sudah beberapa hari sejak saudara perempuannya koma, seiring berjalannya waktu, bahaya racun menjadi semakin tirani. Bahkan Yuan Xiao tidak memiliki cara untuk mengeluarkan racun sepenuhnya. Mampu membuangnya dengan sukses membuat Yuan Yan merasa senang padanya. Masih ada waktu sebelum pagi, ayo pergi. Melihat sosok mungil di depannya, Xiao Yan membuka mulutnya, jelas sangat tertarik dengan peta harta karun ini. Baiklah, tunggu aku melihat adikku. Xiao Yan mengeluarkan racun dari tubuh adiknya, Yuan Yan juga sangat berterima kasih. Tanpa penolakan apapun, Yuan Yan membuat wajah pada Xiao Yan setelah beberapa saat dan berlari ke tempat tidur. Tangan kecilnya dengan lembut membelai sosok yang pingsan itu, tetapi Xiao Yan tidak menyadari bahwa cahaya aneh berpindah dari tangan Yuan Yan ke sosok yang pingsan itu. Ayo pergi, ayo diam, kalau tidak, akan merepotkan jika orang dewasa mengetahuinya. Setelah Yuan Yan selesai berbicara, dengan bantuan misteri formasi, keduanya langsung meninggalkan perkemahan. Setelah meninggalkan perkemahan, keduanya menuju ke kedalaman pegunungan, tetapi mereka menemukan bahwa kabut aneh di siang hari sebenarnya sangat melemah di tengah malam. Di tengah hutan yang sunyi, sosok Xiao Yan dan Yuan Yan berjalan dengan tenang satu demi satu. Xiao Yan melihat sekeliling dengan waspada, dan kekuatan jiwa yang cemerlang selalu siap. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera merespons. Temukan. Namun, seiring berjalannya waktu, Xiao Yan menemukan ada yang salah, karena di sepanjang jalan, menurut persepsi Xiao Yan, binatang buas roh yang mereka temui telah meroket dari peringkat dewa pejuang bintang satu di awal menjadi peringkat bintang dua atau bahkan bintang tiga. Xiao Yan cukup bingung. Seberapa jauh, saat kedua sosok itu terus berjalan semakin dalam, Xiao Yan segera mengerutkan. Kening, di pegunungan Tianming, bahaya ada di mana-mana, bahkan di tepi gunung sekalipun. Seharusnya sudah hampir sampai, Yuan Yan membuka gulungan itu dengan lembut dan berkata setelah beberapa spekulasi. Bawa padaku dan lihatlah, Xiao Yan tidak peduli dengan hal lain saat ini, dan langsung menghisap gulungan itu. Kau, melihat perilaku arogan Xiao Yan, Yuan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah dengan wajah kecil. Peta harta karun itu baru saja muncul di tangan Xiao Yan, dan yang menarik perhatiannya adalah bagian dari peta dasar di pegunungan Tianming. Akhir perjalanan itu tepat di atas peta harta karun dan di bawah tebing yang tinggi. Leluhur kecil, kau salah jalan, aku baru saja mengatakan bahwa semakin kau pergi, semakin buruk keadaannya. Xiao Yan meneliti dan memutar matanya tanpa daya. Xiao Yan masih cukup mempercayai Yuan Yan. Bagaimanapun, menurut penilaian pemakan jiwa, Yuan Zhong adalah sekte dengan gaya yang bagus, dan tentu saja dia tidak akan melakukan trik apapun. Aku, Yuan Yan mendengar kata-kata itu, dan rona merah di wajah cantiknya menjadi semakin kuat. Kemarilah, sudah hampir sampai, Xiao Yan meraih gadis kecil itu, lalu kecepatannya meroket, dengan mudah menembus kehampaan, dan bergegas menuju peta harta karun. Itu di sini. Beberapa menit kemudian, sosok Xiao Yan dan Yuan Yan juga datang ke puncak tebing di cabang pegunungan. Yuan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saat itu, mereka menyelamatkan saudara perempuan mereka dari puncak tebing. Jangan pergi ke sana, tidak mudah di sini. Di malam yang gelap, kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona adalah cara penyelidikan terbaik. Segera melalui kekuatan jiwanya, dia samar-samar merasakan bahwa ada beberapa orang misterius, yang mengintai di tanah ini. Bung, dia segera meraih Yuan Yan. Ada apa? Yuan Yan baru saja akan berjalan mendekat. Bagaimanapun, lokasi peta harta karun itu turun dari tebing ini. Setelah dihentikan oleh Xiao Yan, dia bertanya dengan wajah bingung. Set, Xiao Yan membuat gerakan kecil, dan kemudian matanya menjadi dalam. Tebing ini adalah lokasi peta harta karun yang lebih rendah, saya khawatir ada penjaga, dan saudara perempuan Yuan Yan terluka parah dan tidak sadarkan diri di sini. Saya khawatir ada misteri lain di sini. Puff! Dengan suara, Xiao Yan dan keduanya bersembunyi tepat di belakang pohon-pohon kuno di luar puncak tebing, dan kemudian sebuah batu kecil di tangan mereka ditembak oleh Xiao Yan ke tanah yang dekat. Tabrakan, kerikil itu baru saja muncul tiga meter di atas tanah, dan segera hancur menjadi bubuk oleh kekuatan misterius. Aneh sekali, Xiao Yan mengerutkan kening, jelas berdasarkan situasi tadi, mungkin ada binatang buas jiwa yang menjaga di sini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Yuan Yan jelas orang pertama yang melakukan perburuan harta karun seperti itu. Melihat pemandangan berbahaya di depannya, dia bertanya dengan ekspresi ketakutan. Sepertinya aku hanya bisa lewat. Xiao Yan memikirkannya sejenak, lalu dia ingin bergerak untuk membuat Yuan Yan pingsan dan memasang penghalang untuk melindunginya. Jangan buang dia, bawa dia ke sana, sepertinya ada sesuatu di bawah sana yang perlu dibukanya. Tepat ketika Xiao Yan ingin meninggalkan orang ini dan pergi sendiri, suara soul eater terdengar. Ikuti aku, aku punya cara. Xiao Yan berkata pelan setelah berpikir sejenak. Oke, kata Yuan Yan. Boom! Setelah beberapa saat gelombang di belakang Xiao Yan, sosok api yang terbuat dari api tiba-tiba muncul, dan kemudian tanpa ragu-ragu, menyerang tanah di depannya secara tiba-tiba. Petik 2 Sabu-sabu, suhu yang mengerikan dan suara yang keras membuat orang gemetar, tetapi saat berikutnya, orang yang bersembunyi di bawah tanah juga muncul. Petik 2 Bang! Bang-bang! Diserang oleh api Xiao Yan yang membakar, sebuah lubang besar sedalam beberapa meter tiba-tiba muncul. Di dalam lubang itu, seekor binatang buas dengan hati-hati berpatroli di sekitarnya. Teman baikku, itu sebenarnya tikus emas. Sepertinya benar-benar ada sesuatu di bawah sini. Mata Xiao Yan tertuju pada tikus raksasa gemuk yang terperosok di lubang yang dalam, dan dia tertawa. Tikus emas adalah binatang buas pemburu harta karun. Kekuatan serangannya sangat nol, tetapi sangat pandai menemukan harta karun. Ternyata keanehan di sini sebenarnya adalah formasi. Melihat tikus gemuk itu, Yuan Yan juga berkata, pemandangan tadi disebabkan oleh formasi itu. Tapi itu tidak benar, itu bukan orang ini. Kakak perempuanku terluka parah dan diserang racun. Melihat tikus emas di depannya, Yuan Yan segera menggelengkan kepalanya. Penjaga? Aku khawatir itu ada di bawah sana. Pergilah, turun dan lihatlah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung mengendarai tikus emas, dan kemudian mereka bertiga berjalan dari atas tebing dan perlahan menuju ke bawah pada saat yang bersamaan. Apa kau yakin itu di bawah sana? Yuan Yan tak dapat menahan diri untuk bergumam sambil memperhatikan Xiao Yan mengendalikan tikus emas. Begitu dia sampai di tepi tebing, dia melihat ke bawah. Itu adalah tebing yang tak berujung, dan bahkan di tebing di tepi tebing, aura yang menakutkan meresap, yang membuat Yuan Yan tak dapat menahan rasa takut. Bagaimanapun, Yuan Yan tetaplah seorang gadis kecil apapun yang terjadi. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Melihat Yuan Yan yang takut, Xiao Yan berkata, meskipun dia tidak tahu apa maksud dari kata-kata pemakan jiwa itu. Tabrakan, tepat saat Xiao Yan selesai berbicara, dia segera mencabut tanaman merambat yang sangat kuat dari sisinya, dan segera melemparkannya ke bawah, menghubungkan dari tebing ke dasar tebing. Kalau begitu aku akan turun. Setelah berbicara, wajah kecil Yuan Yan menjadi tegang dan serius, dan setelah beberapa saat, dia mengikuti tanaman merambat yang telah disiapkan Xiao Yan sebelumnya dan menuju ke bawah tebing. Wang berdengung, Saat keduanya turun, tikus emas di samping Xiao Yan mengeluarkan perlawanan yang sangat kejam, seolah mencoba melepaskan diri dari kendali Xiao Yan. Melihat reaksi Mijin, memang ada harta karun di bawah, tetapi reaksinya sangat keras. Aku harap kekuatan penjaga tidak terlalu kejam, kalau tidak, dia hanya akan kembali tanpa hasil. Xiao Yan bercokol di udara, menarik tanaman merambat itu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bagaimanapun juga, dia harus melindungi Yuan Yan, jadi kekuatannya pasti tidak akan bisa mengerahkan banyak hal. Apa ini? Bunga yang begitu indah. Xiao Yan dan Yuan Yan berjalan menuju dasar tebing di sepanjang tanaman merambat satu demi satu. Setelah beberapa saat, Yuan Yan berhenti turun dan menatapnya perlahan. Bunga seram di tebing di sebelahnya. Bunga ini sedang bertunas, dan keseluruhannya seukuran telapak tangan, tetapi warna merahnya yang menarik mengganggu. Jangan bergerak, ini bunga beracun. Xiao Yan buru-buru menghentikan tindakan Yuan Yan. Pergi, sebentar lagi. Setelah Xiao Yan menghentikan Yuan Yan, dia selalu memperhatikannya. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa bunga aneh yang baru saja mereka lewati itu mekar perlahan, dan bahkan kabut merah pun melayang turun ke dasar. Makhluk misterius di dasar tebing itu juga menggeliat. Benar-benar ada misteri lain di dasar tebing. Keduanya dengan mudah sampai ke dasar tebing, dan Xiao Yan melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Situasi di dasar tebing langsung tercermin di pupil mata Xiao Yan. Mereka berdua baru saja mendarat di dasar tebing dan langsung berdiri di atas karang, tetapi di samping. Mereka ada ruang melingkar aneh yang dikelilingi oleh danau aneh mengelilingi. Ini adalah sebuah danau, kecuali karang di bawah kaki Xiao Yan dan mereka berdua, tidak ada tempat lain untuk bermalam. Di belakang danau, beberapa ratus meter jauhnya dari mereka berdua, ada sebuah gua sekitar Zhang Su, dan gua itu cukup gelap. Suasananya suram, dan angin bertiup kencang, dan aku tidak tahu ke mana arahnya. Ikuti aku sebentar, jangan berlarian. Desak Xiao Yan, yah, tetapi tampaknya ada makhluk kuat di sini yang membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Yuan Yan mengerutkan kening, wajah mungilnya cukup pucat karena napas yang tak terlihat menekannya, dan kemudian dia menatap air yang tenang. Tikus emas, seketika, riak aneh muncul di permukaan air, dan tikus emas di tubuh Xiao Yan langsung meledak, dengan putus asa melepaskan diri dari kendali Xiao Yan dan memanjat ke arah tebing. Tabrakan, dalam sekejap, permukaan air menggeliat hebat, dan kemudian makhluk raksasa tiba-tiba muncul. Orang baik, itu sebenarnya ular surgawi racun Gu. Pupil mata Xiao Yan mengecil, lalu dia menatap pria besar di depannya dengan serius. Ular langit berbisagu, ini adalah jenis binatang jiwa khusus yang hidup dari racun. Seluruh tubuhnya dan bahkan sisiknya sangat beracun. Jika disentuh dengan ringan, ia akan sangat beracun, dan bahkan temperamennya akan sangat ganas. Mesin pembunuh yang sebenarnya di antara binatang jiwa. Qi Cheng Qi, Ular langit berbisagu baru saja muncul dari bawah permukaan air, dan tiba-tiba memutar tubuhnya yang besar, mengeluarkan raungan yang keras dan tajam. Seolah-olah dia sedang bersumpah atas kedaulatannya sendiri. Petik 2, Teknik Ledakan Api Xiao Yan tidak ragu untuk melihat ular langit berbisagu yang mengancam. Api besar langsung terkompresi di dalam tubuhnya, dan dengan bantuan kecepatan yang meroket, dia dengan mudah memindahkan Yuan Yan ke seberang danau. Puff! Ular langit berbisagu dan mata ular menatap Xiao Yan dan Xiao Yan dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah mereka sedang melihat makanan. Setelah beberapa saat, tubuh mereka meroket dan mereka menyerang mereka secara langsung. Sabu-sabu Dia hanya menggeliat dan bermandikan sinar cahaya hijau. Ketika dia merasakan sinar cahaya hijau, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jelas, kekuatan racun yang terkandung dalam sinar cahaya hijau mungkin dapat membunuh mereka dengan mudah. Bang-bang-bang Dengan bantuan kecepatan yang meroket, Xiao Yan mengambil Yuan Yan dan dengan lembut mengetukkan jari kakinya di permukaan air, menghindari serangan ular surgawi berbisagu. Ini, air danau beracun. Pada saat berikutnya, saat Xiao Yan mengetuk air dengan jari kakinya, cahaya hijauannya tiba-tiba menyatu ke arah tubuh Xiao Yan dari jari kakinya. Namun, di pegunungan Tian Ming, kemampuan terbang dan melarang udara terlalu terbatas, yang menyebabkan Xiao Yan dan keduanya tidak berdaya untuk sementara waktu. Bang-bang-bang, Xiao Yan langsung melindungi Yuan Yan dengan dolki, lalu melemparkannya ke arah batu yang menonjol di tepi tebing. Kau tetap di sini. Setelah Yuan Yan tenang, Xiao Yan kembali ke karang di permukaan air. Api yang menyilaukan terus bermunculan seperti gunung berapi yang meletus, membuat ruang ini sedikit bergejolak. Api, raungan marah bergema di langit, dan suhu di seluruh danau tiba-tiba naik. Qi Cheng Qi, Melihat ini, cahaya hijau ular surgawi berbisagu juga banyak melemah. Jelas, makhluk jiwa seperti ular secara alami dingin gelombang secara alami takut pada api. Lautan api, dengan raungan rendah, api merah menyala tiba-tiba muncul, dan dengan kekuatan benih surgawi besar Xiao Yan, ia dengan mudah mengelilingi seluruh danau. Wang berdengung, kekuatan ular langit berbisagu berada di tahap tengah pertempuran manusia. bintang tiga yang abadi, tetapi ia diselimuti oleh atribut api tirani Xiao Yan, dan ia tergesa-gesa untuk sementara waktu, karena kecerdasannya cukup tinggi, dan ia tahu bahwa Xiao Yan sesombong ini. Api itu memiliki fluktuasi yang merusak untuknya. Puff, dengan suara, ular langit berbisagu tidak berani ragu, dan langsung masuk ke danau dan menghilang. Lagi pula, setelah Xiao Yan menggunakan benih langit agung, kekuatan apinya empat kali lipat dari orang normal. Ini bukan sesuatu yang bisa ia tahan. Ayo pergi. Melihat ular langit berbisagu untuk sementara dipaksa mundur, Xiao Yan sedikit bingung, tetapi ia tidak punya waktu untuk berpikir. Ia meraih Yuan Yan dan bergegas ke gua di belakang danau tanpa henti. He he, manusia sialan, raja ini telah menjaga harta karun ini selama ratusan tahun. Jika ia tidak dapat membuka segelnya, di mana giliranmu untuk ikut campur. Tapi tidak masalah, aku hanya menggunakan kekuatanmu untuk menghancurkan segel sialan ini. Cepat atau lambat, kau akan berada di tasku. Ki, ki, ki. Saat Xiao Yan dan yang lainnya masuk ke dalam gua, pupil ular besar dari ular berbisagu yang menghilang muncul sedikit di permukaan air, dan kemudian berubah menjadi manusia, berdiri di permukaan air, buka mulutmu dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja. Yuan Yan segera menatap Xiao Yan, yang memiliki wajah jelek, dan bertanya dengan khawatir setelah memasuki gua. Tidak apa-apa, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, api terang berkumpul di ujung jari-jari kakinya, dan kemudian dengan mudah memaksa aura hijau itu kembali. Meskipun aura hijau ini sangat beracun, Xiao Yan, sebagai seorang alkemis, secara alami tidak takut dengan kekuatan api yang mengesankan itu. Ayo pergi, ini seharusnya menjadi akhir dari peta harta karun, masuk dan lihatlah. Setelah lukanya sembuh, Xiao Yan juga berbicara dengan lembut, matanya menjadi dalam, dan dia melihat kekedalaman gua. Agak aneh di sini, tampaknya memiliki kekuatan kurungan yang sangat tirani. Hati-hati, pada saat ini, mata besar Yuan Yan yang berair tampaknya menembus kegelapan, melihat ke ujung gua dan berkata, Ya, Xiao Yan tenang di permukaan, tetapi hatinya sedikit banyak terkejut. Bagaimanapun, dia mampu mendeteksi banyak misteri di usia muda. Aku khawatir gadis ini punya banyak rahasia. Huhu, angin Yin menderu, dan angin Yin yang aneh terus berhembus di dalamnya, membuat mereka berdua menggigil. Gua ini agak aneh, gua itu terlalu gelap, Xiao Yan langsung mendorong inti ember di tubuhnya, dan api yang terus menyebar tiba-tiba muncul dari tubuhnya, lalu berbaris di dinding di sekitar gua. Tik Tok, di beberapa tempat, terdengar suara tetesan air yang langka. Energi dalam tetesan air ini persis sama dengan di danau-danau di sekitarnya. Ups, setelah beberapa saat, Yuan Yan berseru kaget. Ada apa? Xiao Yan mendengar ini dan buru-buru mengelilingi Yuan Yan. Di sini, sepertinya ada pesona. Aku baru saja menabraknya. Wajah kecil Yuan Yan menatap ruang gelap di depannya dengan rasa ingin tahu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ini, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, membungkus kekuatan api di telapak tangannya, lalu dengan lembut menyelidiki kekosongan di depannya. Uff, dengan suara, ruang yang tampaknya transparan itu tampaknya terisolasi oleh sesuatu, dan telapak tangan Xiao Yan membeku di udara dari udara tipis. Apa kekuatan pesona itu? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat pemandangan ini. Karena penampilan Xiao Yan sangat aneh saat ini, dan tidak ada yang menghalangi mereka di depan mereka. Tetapi ketika tubuh mereka bergerak maju, mereka sepenuhnya terhalang oleh kekuatan yang tidak berwarna dan transparan, dan mereka tidak dapat bergerak maju sama sekali. Api, Xiao Yan mendengus, dingin, bersiap untuk menggunakan api yang menyelaukan untuk melihat apakah dia bisa memecahkan penghalang aneh ini. Kakak, aku punya solusinya. Dalam sekejap, wajah kecil Yuan Yan perlahan membuka mulutnya, dan suaranya dipenuhi dengan ekspresi bangga. Kau, Xiao Yan tadi agak khawatir, tetapi sesaat kemudian, tindakan Yuan Yan membuat Xiao Yan tenang. Wang om om, Yuan Yan duduk dengan mantap, lalu serangkaian prasasti inti tirani terus bermunculan dari Ni Gong Wan di tubuhnya, dan tiba-tiba memenuhi seluruh gua. Aneh, prasasti inti Nizi ini jelas kurang dari 30 ribu, bagaimana mungkin lebih kuat dari 33 ribu milikku. Xiao Yan tentu saja dengan mudah menyadari jumlah prasasti inti Yuan Yan, lalu angkat bicara. Maju, hampir 30 ribu prasasti inti muncul, langsung mengelilingi Yuan Yan, lalu ketika Yuan Yan memberi perintah, prasasti itu segera membentuk riak energi besar, dan bersiul menuju kurungan misterius di depannya. Yuan Yan tidak terlalu khawatir, lagi pula, Xiao Yan menyelamatkan saudara perempuannya, dan prasasti inti dari master formasi pertempuran adalah keberadaan paling misterius bahkan di dunia seribu besar, jadi dia tidak terlalu berhati-hati terhadap Xiao Yan. Mereka tidak tahu bahwa semua ini telah diselidiki oleh Xiao Yan. Tabrakan, prasasti inti tirani itu baru saja sampai di sisi penjara misterius, dan tiba-tiba tersebar di mana-mana, berubah menjadi genangan cairan perak, lalu tiba-tiba menempel di kehampaan. Ternyata itu adalah gerbang ruang terlarang. Tidak heran itu begitu misterius. Dalam sekejap, di bawah tindakan Yuan Yan, penjara misterius di gua itu juga muncul. Xiao Yan melihat bahwa di depan mereka berdua, sebuah gerbang batu perak benar-benar menutup jalan ke depan bagi mereka berdua. Bahkan di atas gerbang batu perak, garis-garis tersembunyi kuno dan kuat muncul dengan tenang. Penggunaan prasasti inti oleh gadis ini jauh lebih tirani daripada aku. Melihat Yuan Yan dengan mudah menunjukkan bentuk asli kurungan itu, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Bagaimana mungkin Xiao Yan membayangkan bahwa seorang gadis muda bisa bersembunyi begitu dalam? Gerbang ruang terlarang Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya dengan bingung. Jelas ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah baru ini. Gerbang ruang terlarang, ini adalah metode langka dalam formasi. Ini menggabungkan kekuatan ruang dan metode formasi, sehingga dapat menyembunyikan kurungan di ruang khusus, dan menggunakannya sebagai pintu penyegel untuk melindungi beberapa tempat khusus. Petik 2, Jika kamu ingin menghancurkan kurungan ini, kamu hanya dapat menghancurkannya dengan menggunakan kekuatan sumber yang sama untuk menunjukkan bentuk aslinya. Kata Yuan Yan, pola yang tidak jelas pada gerbang batu tampaknya agak sulit. Xiao Yan mengerutkan kening, jelas tidak ada solusi yang baik untuk sementara waktu. Hei, aku punya cara. Kurungan semacam ini, ketika aku berada di sekte, aku cukup beruntung untuk melihatnya di sebuah buku kuno. Tiba-tiba, Yuan Yan membuka mulutnya. Kedua orang ini, pasti ada jalan. Pada saat yang sama, sepasang pupil mata ular hijau yang sangat tidak jelas tampak mengjulang di tetesan air yang mereka berdua lewati, tetapi Xiao Yan dan keduanya tidak menyadarinya. Wang Om, setelah beberapa saat, Yuan Yan langsung duduk bersila. Prasasti inti yang mempesona dan semangat juang muncul pada saat yang sama, dan kemudian perlahan-lahan bertahan di atas tubuhnya. Ini adalah, sungguh formasi yang sangat dalam. Melihat bahwa semangat juang Yuan Yan dan prasasti inti perlahan-lahan bergabung bersama, kekuatan aneh yang membuat Xiao Yan merasa sedikit takut perlahan-lahan muncul dari tubuh Yuan Yan. Pergi, dengan kemarahan genit gelombang, tangan Yuan Yan tiba-tiba berubah, dan cetakan. Tangan rumit yang tak terhitung jumlahnya ditampilkan dalam sekejap. Di bawah cetakan tangan yang rumit seperti itu, kekuatan khusus yang menggabungkan douqi dan prasasti inti dengan mudah diledakkan di gerbang ruang terlarang. Bang-bang-bang, serangan Yuan Yan tampak lembut dan lemah, tetapi dengan mudah menempel pada pintu langit terlarang. Saat berikutnya, garis-garis kuno pada pintu langit terlarang perlahan-lahan terisi dengan cairan khusus itu. Setelah beberapa saat, garis-garis kuno itu menghilang tanpa jejak. Langkah selanjutnya adalah mengandalkanmu, kakak, kekuatanku tidak bisa lagi membuka gerbang batu ini. Setelah melakukan semua ini, napas Yuan Yan menjadi lamban, dan jelas bahwa dia baru saja menggabungkan kipertempuran dan prasasti inti yang menghabiskan banyak tenaga. Kamu beristirahat sebentar, lalu lihat aku. Xiao Yan tersenyum padanya perlahan, kekuatan lembut memasuki tubuhnya, dan kemudian melambaikannya dengan santai, api berukuran beberapa puluh meter, menghadapi larangan itu. Gerbang langit meledak, boom, simen kehilangan perlindungan dari garis-garis kuno, sehingga menjadi rentan dan dengan mudah dihancurkan oleh Xiao Yan. Ini adalah, araai kuno, saat berikutnya, saat gerbang batu itu benar-benar hancur, aspek inti gua juga mengalir ke pandangan mereka berdua. Yuan Yan yang lemah ingin beristirahat, tetapi matanya yang besar dan berair tiba-tiba menyusut, menatap ke dalam, terkejut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!